Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kosa kata hari ini bagian 5 Tema kita hari ini adalah kosa kata tentang Assawm Assawm Atau Assiyam Assiyam Kedua-duanya sama artinya Yaitu Puasa 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 Dan kosa kata yang berkaitan dengan puasa adalah Al-ifthar Al-ifthar Atau Al-fatur Al-fatur Keduanya artinya adalah Berbuka Berbuka Cuma kalau dalam bahasa Amiyah Disebutnya Al-futur Jadi fa-nya berbom Al-futur Dan kosa kata futur ini Atau iftar atau fatur Secara harfiah atau perkata Secara makna Sama saja artinya dengan Sarapan Karena orang berpuasa Belum makan sama sekali Maka dia seolah-olah Bersarapan Makanya dikatakan Futur Atau artinya sendiri Sebenarnya Sarapan Cuma Dalam bahasa Indonesia Kita mengartikannya Buka Atau berbuka puasa Kita saksikan penggunaan Kata futur ini Dalam bahasa Amiyah Rah a'azimak fi ahla ahla funduk Al-futur Rah a'azimak fi ahla ahla funduk Al-futur Saya akan traktir anda di hotel terbaik Untuk berbuka Asal katanya Rah a'azimak al-futur Yang artinya Saya akan mengundang anda Atau saya akan mentraktir anda Untuk berbuka puasa Dan disebutkan lokasinya Fi ahla ahla funduk Ahla itu artinya Terbaik Atau paling bagus Ahla ahla Paling bagus Paling bagus Funduk hotel Sebenarnya cukup Satu kali saja Misalnya Fi ahla funduk Itu sudah bisa Dan kata Rah a'azimak Rah a'azimak fi ahla funduk Al-futur Bisa juga dibalik Menjadi Rah a'azimak al-futur Fi ahla funduk Atau funduk Kofnya seperti bahasa fusha bisa Seperti bahasa Amiyah juga bisa Dengan G Kalau dalam bahasa Arab Saudi Dan ada kalimat yang sering disebutkan Atau disampaikan Yaitu kalimat Kullu a'amin wa'antum bi khair Yang artinya Setiap tahun semoga kalian baik-baik saja Dan kalimat ini bisa dijadikan tunggal Atau mufrad Misalnya ke satu orang saja Yaitu lemirnya anta Kullu a'amin wa'anta bi khair Atau dalam bahasa Amiyahnya Wa'inta bi khair Kullu a'am wa'inta bi khair Kemudian kalau bahasa Amiyah ke anti Menjadi inti Kullu a'amin Kullu a'am winti bi khair Atau Kullu a'am wa'anti bi khair Kalau bahasa Arab Fushahnya Dan jawabannya adalah Wa'anta bi khair Atau Winti bi khair Dalam bahasa Amiyahnya Yang artinya Dan semoga anda juga Baik-baik saja Kata Kullu a'am wa'antum bi khair Ini bisa kita pergunakan Atau kita ucapkan Ketika Awal puasa Misalnya mau puasa besok Atau juga bisa Pas selebaran Pas id Idul fitri Dan juga Idul adha Dan tentunya ada Makanan ciri khas bulan puasa Atau kuliner Yaitu At-tamer Atau jama'anya At-tumur Yang artinya Kurma Harga-harga Masih sama Harganya kurang lebih Kurma-kurma Tersedia semua sekarang Dan juga Makanan yang sering dikenal Adalah Sambusak Atau Sambusah Jadi bisa disebut Sambusak Atau Sambusah Yang artinya Samosah Sejenis gorengan Yang berbentuk Segitiga Sambusak Sambusak Lana Sambusah Mufi mawasim Bas Tawal Sana Yang berbentuk Sambusak Kami menyebutkan Sambusak Sambusak Bukan di musim-musim Tertentu saja Sepanjang tahun Maksudnya Sepanjang tahun Berlanjut Kemudian kata Al-As'ar Murtafi'ah Atau Irtifat Al-As'ar Yang artinya Harga-harga Naik Atau Naiknya Harga-harga Al-As'ar Al-As'ar Yigulu Irtifat Katanya Harga-harga Talha Naik Wallah Yigulu Al-As'ar Yigulu Irtifat Wakul Al-As'ar Al-As'ar Yigulu Irtifat Al-Benzin Bikam Sar Dal-Hin Kul Lishay Irtifat Sungguh Tahullah Harga-harga Naik Dan segala macam Saat ini Sampai Mobil yang Mengangkutnya Pun Bensinnya Berapa Sekarang Apa-apa Naik Sekian Yang bisa Disampaikan Semoga Bermanfaat Dan silahkan Subscribe Untuk Menyaksikan Video-video Berikutnya Mohon maaf Bila ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan Kekurangan